INDAD DINA INDALLAHIL ISLAM Anak yang sudah ngaji sunnah, gak setuju ayahnya menikah lagi. Bagaimana? Ya aturlah. Kok saya yang di tempat curhat? Jadi kondisi kita berbeda dengan di sebagian tempat. Kondisi kita memang untuk masalah poligami agak berat. Bukan agak berat, sangat berat. Kenapa sangat berat? Kondisi ini tidak mendukung. Kondisi tidak mendukung. Terus belum lagi banyak praktisi poligami yang gagal. Yang semakin membuat wanita pada ketakutan. Belum lagi seorang tetap berpoligami dimusih oleh ibunya sendiri. Dimusih oleh mertuanya. Dimusih oleh anak-anaknya diantaranya ini. Ada pun kalau di Arab Saudi sampai ada seorang sheikh ingin menikah. Dia diskusi sama anak-anaknya. Gimana? Oh jangan yang itu abis. Pilih yang begini. Diskusi sama anak-anaknya. Itu mustahil di sini. Jadi antem harus lihat situasi dan kondisi. Maksud saya, anaknya tidak mau suami ibunya bapaknya kawin lagi. Tanya kenapa? Diskusi sama anaknya. Jangan laporkan ke Ustadz. Diskusi sama ada masalah apa. Kenapa? Mungkin dia punya alasan tertentu. Mungkin kita kurang baik sama ibu. Mungkin kita kurang perhatian sama dia. Sudah tidak perhatian sama saya. Mau poligami lagi. Gimana? Nah kita diskusi sama anak kita. Apalagi anak kita sudah ngaji. Tanyakan kepada dia. Apa pertimbangannya? Kalau ada dal-dalnya kita patahkan hujah-hujahnya. Kalau tidak bisa, ya sudah kita jangan poligami. Jadi menurut saya diskusikan dengan cara yang baik. Saya sering sampaikan ini berbeda di negara-negara lain. Saya sering sampaikan kalau di Afrika, orang mudah sekali poligami. Justru yang tidak poligami dicurigai. Ini pasti punya penyakit. Ini pasti gak jantan. Dan macam-macamnya. Sampai teman-teman saya yang dari Afrika rata-rata poligami. Rakhir saya ketemu teman sekelas saya. Dia kecil-kecil Afrika. Tapi istrinya sudah tiga. Istrinya sudah tiga. Karena firanda sudah dokter. Istri cuma satu. Satu istri berapa? Tiga. Masya Allah. Jadi kalau untuk ingin mudah poligami, di Afrika mudah. Kalau di sini agak susah. Bukan agak susah, sangat susah. Jadi tinggal dialog sama sang putra atau yang sudah ngajil. Agar diberi masukan supaya dia bisa menerima. Karena memang poligami itu syariat yang sangat mulia. Tapi seperti saya sering sampaikan, tidak semua orang bisa melaksanakannya. Tidak semua orang bisa melaksanakannya. Orang yang melaksanakannya harus punya ekonomi yang baik. Kalau ingin menikah pertama saja, harus punya ekonomi. Manis satu amin kumulibah, afali tazawas. Pamalami estafiq, fa'ali habis siam. Barang siapa yang punya kemampuan ekonomi, silakan menikah. Kalau tidak mampu, maka puasa. Kalau untuk menikah pertama saja harus punya ekonomi. Apalagi untuk menikah istri hal, kedua dan seterusnya. Maka seorang mempertimbangkan kemampuannya. Kemudian yang kedua, dia harus punya leadership. Kemampuan untuk memimpin. Kalau istri pertama tidak bisa dikuasai, kemudian dia susah. Terkadang dia menikah kedua, akhirnya terjadi kegagalan dan lain-lainnya. Dan saya lihat dari yang saya perhatikan. Tapi tidak usah saya sampaikan. Intinya itu adalah syariat yang mulia, tapi tidak semua bisa mengerjakannya.